Halo semuanya musim liburan menjelang tiba lalu pasti pada mau ninggalin rumah kan nah kali ini saya mau bagiin tips bagaimana caranya ngamanin rumah kalian menggunakan CCTV tentunya kita tahu bahwa CCTV fungsinya hanya untuk surveillance atau hanya memantau saja tidak banyak yang tahu bahwa CCTV ini bisa difungsikan atau diintegrasikan dengan yang namanya alarm jadi selain hanya untuk memantau saja CCTV pun kita bisa maksimalkan sebagai alarm anti maling caranya bagaimana yuk kita simak berikut ini oke guys sekarang di depan kita sudah ada CCTV yang sudah saya setting fungsinya trigger dengan alarm nah di CCTV ini sudah saya settingkan dengan fitur line crossing detection arming schedule nya saya buat setiap hari 24 jam lalu trigger alarm output alarm output number one certified surveillance center oke lalu disini kita bisa lihat terdapat garis biru dan huruf A dan B lalu tanda panah mengarah ke huruf A nah ini artinya apa ini artinya adalah apabila ada suatu objek yang melewati garis ini tetapi dari luar ke dalam dari luar ke dalam ya maka alarm akan berbunyi gitu lalu bagaimana apabila ada objek yang melewati dari A ke B yang kita maksud dari dalam ke luar nah alarm tidak akan berbunyi untuk settingannya pun ada berbagai macam disini kita bisa lihat direction nya ada A dari A ke B dan B ke A A ke B dan B A ke B dan B ke A terdapat tiga arah direction yang dimana kalau A ke B B ke A artinya seluruh objek yang melewati garis tersebut akan trigger ke alarm A ke B ya kebalikan dari yang tadi B ke A yang tadi contohnya oke yuk kita coba yuk apply eh sorry kita harus setting sensitivity nya perlu diingat ya sensitivity ini sangat penting sekali karena karena akan mempengaruhi sebesar apa objek yang melewati garis tersebut ya misalnya kalau kita maunya trigger ke manusia ya minimal kita atur sensitivity 50% tapi kalau misalnya kita mau trigger nya ke kucing kucing kan kecil tuh kita bisa bikin sensitivity nya lebih kurang 20% atau 30% begitu apply setelah apa kita back tadi kita sudah bikin garisnya biru disini ya ini karena di live view kita gak bisa lihat garis birunya disini yuk kita coba alarm nya bunyi nah alarm nya pun kita bisa atur mau berapa lama sih alarm nya bunyi kita bisa atur nya disini sorry di configuration alarm lalu alarm output nah disini kita bisa atur mau berapa lama alarm nya bunyi mulai dari 5 second 10 second 30 second hingga 600 second dan tentunya kita bisa konfigurasi manual maksudnya apa kalau mau konfigurasi manual pada saat ada pergerakan seperti ini kita harus refresh manual alarm nya ini lalu kita tidak alarm lalu clear oke nah setelah tadi kita bisa fungsikan ini trigger ke alarm seperti tadi kita juga bisa mendapatkan notifikasi melalui handphone jadi begitu ada yang melewati objek tersebut ya coba bayangkan waktu kita sedang berada di luar atau di luar negeri ada yang mencoba masuk ke rumah kita alarm nya bunyi malingnya kita belum tahu kabur atau belum gitu loh nah kita bisa lihat disini coba tes ya oke saya off dulu saya coba trigger alarm nya sekarang tuh masuk dapat notifikasi ya notifikasi seperti ini ini notifikasinya ini pada saat tangan saya lewat tadi dan kalian tuh juga bisa langsung lihat hasil rekamannya pada saat trigger alarm tersebut oke oke lalu fitur apa lagi tentunya masih banyak fitur-fitur lain seperti oh iya pada saat kita lagi melihat cctv ini secara online dan kebetulan ada objek yang mendekati garis tersebut tapi belum melewati garis tersebut kita bisa secara manual menyalakan alarm tersebut caranya gimana caranya seperti ini kesini lalu pilih alarm output lalu pilih alarm 1 alarmnya bunyi kalau mau matiin caranya tinggal off oke so jadi buat yang mau liburan sudah bisa tenang aja gak usah panik lagi tinggalin rumah tinggal pasang cctv ini buat yang tertarik buat yang mau cctv ini bisa langsung cek ke link website di bawah ini oke semoga membantu dan semoga oke selamat liburan panjang bye 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 Terima kasih.